Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam setelah menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Persita menghadapi Persi Kediri dengan skor akhir 1-1 untuk kedua tim. Telah hadir kini dari tim Persi Kediri, Head Coach Javier Oka didampingi pemain nomor punggung 13, Paris Aditama. Mungkin langsung komentar jalannya pertandingan malam ini. Selamat malam. Pertandingan yang cukup adil. Saya pikir kita bisa mengdominasi babak pertama, tapi babak kedua Persita kerja ekstra keras bisa juga memanfaatkan peluang yang mereka punya. Jadi pertandingan yang cukup adil. Semoga ke depan kita juga bisa lebih bagus lagi. Baik, terima kasih Coach. Mungkin dari si pemain, Bang Paris, seperti apa? Selamat malam. Untuk pertandingan malam ini, Alhamdulillah, skor imbang 1-1 dan itu cukup adil juga karena kita jual beri serangan dari babak pertama dan babak kedua. Semoga dalam pertandingan berikutnya kita bisa berbenah dan insya Allah bisa mendapatkan 3 poin lagi. Baik, terima kasih. Coach, sudah ada pertanyaan yang hadir secara virtual. Ada pertanyaan yang sama, Coach, terutama yang pertama ini adalah mengenai rotasi, Coach, pemain di beberapa sektor. Bagaimana penilaian, Coach, apakah sudah puas pada hari ini, rotasi? Seperti dari awal, kalau kita di pertandingan menang pun, saya nggak pernah puas. Apalagi kalau kita draw. Jadi tetap kita harus evaluasi, tapi paling nggak, pemain yang masuk dari awal atau pemain yang masuk dari dua, ya mereka berusaha semaksimal. Kita juga di depan ada lawan yang tangguh, lawan yang bagus. Jadi tetap kita evaluasi, kita masih ada tiga pertandingan ke depan. Semoga bisa kita meraih lebih poin atau kemenangan di tiga pertandingan terakhir. Berikutnya, Coach, akan menghadapi Barito Putra, Coach. Tim ini belum aman posisinya di Liga 1. Apakah Coach akan menerapkan rotasi kembali, Coach, di pertandingan berikutnya? Ya, rencana memang kita mau rotasi pemain. Ada beberapa pemain yang sudah maksimal di sekitar 14 pertandingan ini. Ada yang juga cedera, ada yang juga capek secara mental, secara fisik. Jadi ada kesempatan untuk pemain yang lain. Karena memang tujuan kita dari awal adalah kita tetap akan kasih kesempatan untuk semua pemain tampil. Semoga kita bisa maksimalkan kemampuan mereka. Tetap saya percaya kepada semua pemain bersikir diri. Jadi tetap kita akan lihat kondisi, kondisi besok. Habis itu ada beberapa hari recovery, latihan. Masih ada swap juga, jadi kita akan lihat apakah rotasi itu harus diperlu atau memang rotasi alam. Ada yang cedera, ada yang kena COVID-19. Dan jangan jelas semua pemain itu harus siap untuk tampil. Oke, Coach. Saya bergeser ke pemain. Untuk Bang Faris Aditama ini. Bagaimana Bang melihat atmosfer pertandingan di kompetisi Liga 1 saat ini? Ya, untuk atmosfer ini benar-benar pertandingan yang sangat ketat di sisa empat laga ini. Karena setiap tim pasti ingin memenangkan pertandingan supaya mengamankan poin supaya tidak degradasi. Dan ini benar-benar pertandingan yang sangat capek, lelah, harus menguras fisik, mental juga. Baik. Mungkin kembali lagi ke Coach Javier ya. Ada pertanyaan yang hampir sama juga Coach mengenai situasi pertandingan hari ini di mana Persik unggul lebih dulu, Coach, melalui goal dari Yosef. Kemudian di menit-menit akhir, tim Anda kebobolan. Mungkin ada komentar Coach, mungkin ada evaluasi. Ya, sebenarnya sebelum kita kebobolan, kita sudah ada berapa peluang. Ada satu kena tiang. Ini sepak bola. Kadang-kadang kalau kita kurang tajam, lawan ambil inisiatif, lawan ambil angin segar, mereka tetap tangguh, mereka tetap nggak mau kalah. Jadi kita deskonsentrasi di satu bola, ya mereka bisa lakukan gol. Tetap ya evaluasi. Ini adalah resikonya juga kalau memang ada berapa pergantian pemain yang mungkin hilang konsentrasi secara tim. Ya, tapi tetap, saya tetap apresiasi kerja keras kepada pemain. Ya, satu poin, kita harus memang ikhlas, kita harus terima. Semoga ke depan kita bisa lebih bagus saja.